Halo guys, selamat datang kembali lagi bersama saya Muhammad Fajarin di channel youtube Fajarin Baladewa Fit dan kali ini kita bakalan bahas mengenai beberapa penyanyi yang suaranya mirip dengan salah satu penyanyi kenamaan Indonesia di era 2000an mungkin teman-teman yang generasi musik modern saat ini masih mengenal baik siapa sosok ini karena juga merupakan salah satu vokalis atau mantan vokalis dari grup band terkenal juga pada zaman yaitu Dewa 19 yang kita akan bahas ini adalah penyanyi yang suaranya mirip dengan penyanyi ini yaitu Once Mechao suaranya ada beberapa penyanyi kenamaan lainnya baik di dalam maupun di luar negeri yang suaranya dan atau karakter suaranya yang mirip dengan vileo ini tapi sebelum kita lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube ini biar saya dan tim semakin semangat buat video seputar musik dan olahraga yang ingin follow-followan bisa follow sosial media saya ada di atpajoran.skorbaladewa itu akun instagram saya saya juga ada di tiktok, follow saya juga di tiktok, linknya ada di deskripsi, oke? kita mulai dengan intro peningnya dulu check it out sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sedikit hal yang kita tahu tentang Once Mechao kali ini suaranya itu kental dengan tarikan di hidung dan leher serta nada-dada yang mendayu-dayu tapi mampu membawakan musik berkarakter rock membawa band sekelas Dewa 19 kalau itu tertarik merekrutnya menjadi vokalis Dewa 19 jadi Once sangat baik menyanyikan sebuah lagu baik lagu rock atau lagu mellow dan pop juga dan kerennya lagi tanpa Dewa 19 pun Once masih bisa berkibar dengan proyek solonya ketika di tahun 2011 silam memutuskan untuk keluar dari Dewa 19 nah di video kali ini kita akan bahas vokalis atau pinanya yang berkarakter suaranya mirip dengan Once sebab suara macam Once ini sangat jarang kita temui selepas vokalis di luar negeri ada namanya Sting dan yang kita tahu ini ada Once yang berkarakternya mungkin hampir sama jadi mungkin agak terlihat sangat jarang vokalis yang memiliki suara tarikan di hidung dan di leher oke kita mulai aja yang pertama yaitu Gordon Matthew Thomas Sumner atau yang lebih dikenal yaitu Sting merupakan musisi solo yang telah menerima 17 Grammy Awards dan pada tahun 2019 menerima BMI Awards untuk lagu yang paling sering diputar dalam sejarah radio serta menerima bintang Kekaisaran Britania Raya dari Elizabeth II di Istana Buckingham karena kontribusi musik yang dia lakukan dan mengharumkan negara pada saat itu dia diangkat menjadi anggota kehormatan Kennedy Center di Gedung Putih pada tahun 2014 dan dianugerahi hadiah musik popular pada 2017 dan masih banyak lagi tentunya penghargaan yang dia terima selain jadi soloist Sting ini juga mempunyai grup band yang bernama The Police dan Media Paste menempatkan dirinya di urutan ke-62 dari 100 menulis lagu terbaik dia adalah ke-63 dari 100 artis rock terbesar dan urutan ke-80 dari 100 bintang musikal majalah key terbaik abad ke-20 daripada kita mendengar bacotan saya yang terlalu lama kita simak aja betapa karanya suaranya beliau ini selamat menikmati yang kedua ada Denanda Anugrah pertama dengan nama panggung Denanda yang namanya mulai dikenal kalayak banyak setelah mengikuti beberapa pencaharian bakat terutama di Indonesian Idol 2021 kemarin walaupun sempat golden ticket dan mendapatkan pujian dari Dewan Juri Denanda harus puas bertahan di 50 besar doang karena ketatnya persaingan kala itu setelah melewati beberapa fase yang panjang dan Anda tumbuh sebagai penyanyi solo di masa kini yang produktif dan sempat juga beberapa lagu di cover dari musik-musik lain di kanal Youtubenya penyanyi yang berbakat umur masih muda kelahiran 99 tentunya perjalanan musiknya ini masih panjang tentunya jadi masih ada harapan yang panjang untuk dia untuk mengembangkan bakat dan mengepakkan saya di Indonesia musik you don't have to put on the red line ke once ya? walk the street for my name Oxane you don't have to put on the red line oh enak banget suara lagu agar ku temukannya salah menerima cintaku padamu dalam semerbak wangi bunga dalam heni dalam lamu nah yang ketiga ini mungkin agak sedikit mengundang kontroversial karena si do ini juga banyak fansnya jadi mungkin di video ini mungkin bakalan ada enggak setujunya setelah saya memasukkan penyanyi yang ketiga ini sebagai karakter suara atau karakter vokal yang mirip dengan once oke yang ketiga ada semi semorangkir nah siapa yang enggak tahu dengan beliau ini mantan vokalis group band legendaris Chris Pati yang jauh sebelumnya pernah jadi finalis Indonesian Idol yang katanya selangkah lagi untuk tahap audisinya namun kala itu bertepatan dia mengikuti kompetisi gaming dan enggak sempat hadir di seleksi akhir Indonesian Idol dan pastinya auto gugur tentunya setelah bersama Chris Pati dia didepat setelah ketahuan atau tepatnya tercidup mengkonsumsi narkoba jadi semi ini bisa dibilang agak-agak bandel waktu itu sekarang sih udah tobat karena itu kelakuannya waktu muda dulu suaranya memang agak mirip dengan once tarikan dari hidung namun lagu yang selama ini dia nyanyikan agak-agak mellow ala-ala romantis jendrenya dan disertai dengan cengkok-cengkok yang bikin hati cewek-cewek pada meleleh tentunya sangat beda juga jendren musiknya dengan once tapi agak-agak ada sedikit penunjang kenapa dia mirip mirip suaranya dengan once mungkin dari dasarnya dia tarikannya dari hidung tapi yang membedakannya itu ada cengkok-cengkok jadi si semi ini bisa dibilang penyanyi yang berjendren pop romans hasil selamat menikmati selamat menikmati kata maaf di mana berasa kebanyi aku tua dibalas dengan justa nah itulah tadi beberapa penyanyi atau vokalis yang karakter suaranya bisa dibilang mirip dengan once ini versi saya ya jadi gak usah ribut-ribut apa gimana atau yang pengen nambahin atau yang pengen berkomentar dipersilahkan di kolom komentar ya tapi yang adem-adem aja gak usah ngegas masih banyak yang masih banyak hal yang yang perlu lebih penting diperdebatkan kalau untuk soal karakter suara dari suara vokalis itu mungkin agak-agak berlebihan kalau ngegas juga di kolom komentar jadi santai-santai aja ini cuma happy fun doang oke saya Mohd Pajirin beserta kru yang bertugas undir diri dulu bye-bye selamat menikmati